Intro Masih dari sektor otomotif Indonesia International Motor Show 2018 Hari ini kembali digelar sejumlah agen pemegang merek yang ada di Indonesia Sudah mempersiapkan sejumlah produk-produknya untuk dipamerkan Hari ini IMS 2018 dibuka oleh Presiden Joko Widodo Yang tiba pada pukul 9.30 bersama Menteri Perindustrian Erlang Ghatarto Dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Salah satunya mobil milik Presiden Republik Indonesia Pertama Insinyur Soekarno Korresponden Albi Pratama DJ Expo Jakarta Selamat sore Albi, produsen otomotif apa saja yang ikut gelaran IMS tahun ini Ya selamat sore punca, hari ini merupakan gelaran pertama IMS 2018 Hari ini tanggal 19 April 2018 Nah di tahun ini total partisipan dalam kegiatan ataupun peralatan akbar Dari pameran otomotif di Indonesia ini sendiri Total ada 32 APM atau agen pemegang merek yang turut berpartisipasi Ini dibagi dua punca, dimana total keseluruhan ada 16 APM untuk kendaraan roda 4 atau mobil Dimana 16 lainnya merupakan APM untuk kendaraan roda 2 Semuanya melengkapi semua hall yang ada di IMS ini atau yang ada di GXBO Kemayoran Untuk kendaraan-kendaraan roda 4 ini ada di hall A dan juga di hall D Sedangkan untuk kendaraan roda 2 ini ada di hall C Dan untuk hall B nya sendiri ini disediakan untuk suku cadang dan juga sejumlah aftermarket Dan juga beberapa penunjang-penunjang untuk otomotif lainnya Seperti misalnya oli dan juga suspensi dan lain sebagainya Yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk memodifikasi ataupun mempercantik mobil-mobil mereka Nah punca di IMS 2018 ini memang selain ada sejumlah produk-produk baru Misalnya dari Suzuki ini mengeluarkan low MPV terbaru yaitu Suzuki R3 Lalu disusul ada pendatang baru di 2018 ini Menyusul Wuling dari Tiongkok yang pada tahun 2017 lalu menjadi perdana di Indonesia Nah tahun ini ada juga dari Tiongkok itu namanya DFSK atau Dongpeng Sokon Dengan produknya adalah Glory 580 Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi para pecinta SUV di Indonesia Karena sejauh ini data dari Gai Kindo menyebutkan selama 3 tahun terakhir Dari tahun 2015, 2016 sampai dengan 2017 Penjualan terbesar di Indonesia itu diisi oleh mobil-mobil MPV ataupun mobil-mobil keluarga Nah mobil MPV ini dibagi dua, ada medium MPV untuk kalangan menengah ke atas Dan juga ada mobil-mobil low MPV untuk kalangan menengah ke bawah seperti itu Di segmen MPV sendiri ini cukup gemuk bisa dikatakan Bahkan sampai tahun, di akhir tahun 2017 saja Gai Kindo mencatatkan ada lebih dari 250 ribu unit low MPV yang terjual ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Nah disusul jumlah terbanyak lainnya adalah dari SUV ataupun crossover Karena memang selain Indonesia itu menyukai profil ataupun karakteristik mobil yang muat banyak penumpang Dan juga muat banyak barang juga membutuhkan mobil-mobil dengan ground clearance yang cukup tinggi Ataupun memiliki tinggi yang cukup untuk melintasi berbagai macam kontur jalan Yang memang di Indonesia bisa dikatakan ini banyak bergelombang dan juga masih ada wilayah-wilayah yang belum teraspal seperti itu Nah mobil-mobil seperti inilah yang sangat digemari ataupun sangat disukai oleh orang-orang yang tinggal di Indonesia Sehingga segmen dipaksa sangat gemuk sekali Dan tadipun pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang untuk meresmikan pembukaan dari IMS 2018 ini Dirinya sempat berkeliling ditemani oleh Seskap Ramono Anung dan juga Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto Dan Jokowi juga memberikan informasi bahwa angka ekspor mobil-mobil ataupun kendaraan-kendaraan roda dua yang ada di Indonesia ke luar negeri Khususnya ke pasar ASEAN dan juga ke pasar timur cukup besar dan terus mengalami peningkatan begitu buncur Bahkan di tahun 2017 saja pihak dari Gaikindo mencatatkan ekspor mobil CBU dari Indonesia untuk ke negara-negara ASEAN dan juga ke negara-negara Arab Saudi ini mencapai lebih dari 231 ribu Itu lebih tinggi angkanya jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sekitar 197 ribu saja Dan memang ditargetkan pada tahun 2018 ini Indonesia tidak hanya fokus untuk memasarkan ke dalam pasar domestik tetapi juga ke pasar internasional lainnya dengan target 250 ribu unit di tahun 2018 Kita nantikan saja apakah itu semua bisa terrealisasi oleh pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian dan juga gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Ya Albi, teknologi terbaru atau fitur apa yang menjadi andalan pabrikan otomotif untuk ajang IMS tahun ini? Ya puncur, terkait dengan teknologi apa saja yang ada di IMS 2018 ini sendiri memang tidak terlalu banyak produsen-produsen saja yang memamerkan mobil-mobil berteknologi baru Ataupun mobil-mobil berteknologi listrik Salah satunya tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, brand dari Jerman yaitu Mercedes-Benz mengeluarkan satu mobil yaitu berteknologi EQ ataupun Electronic Intelligence yang memiliki kemampuan untuk dapat mengatur segala mekanisme komputerisasinya secara mandiri Baik itu untuk terus kontrol, lalu untuk mengeram dan juga untuk parking sendiri atau disebut dengan parking pilot Dan bahkan tidak ketinggalan ada lima universitas yang juga turut serta untuk memamerkan sejumlah perwarupa-perwarupa kendaraan mobil listrik mereka disini Dan disini mereka menyediakan ada lima mobil perwarupa dan juga satu sepeda listrik yang bisa dipertontonan dan bahkan punca sejumlah masyarakat ataupun pengunjung yang datang disini bisa mencoba karya-karya dari anak bangsa tersebut Tetapi memang di IMS kali ini tidak terlalu fokus kepada teknologi canggih tetapi lebih kepada memamerkan perang-perang secara kebutuhannya dari masyarakat Seperti misalnya mobil-mobil LMPV, mereka membutuhkan mobil dengan dimensi yang lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih irit dan juga tentunya dengan harga yang lebih murah Seperti itu, itulah yang diinginkan oleh sejumlah masyarakat yang datang ke sini sebagai pengunjung untuk dapat melihat ataupun mengharapkan mobil-mobil tersebut bisa mereka beli Seperti itu punca Juga pada saat IMS ini banyak sekali promo-promo Albi yang ditawarkan oleh pabrikan otomotif Terima kasih Albi Pratama